Polisi Australia pada hari minggu mengatakan bahwa mereka akan mendakwa seorang wanita berusia 31 tahun dalam kasus pembakaran. Pelaku diduga membakar hotel karantina COVID-19 tempat dia dan dua anaknya menginap. Lebih dari 100 orang dievakuasi dari Pacific Hotel Cairns. Tidak ada yang terluka dalam kebakaran yang memusnahkan sebagian besar lantai 11 hotel tersebut. Insiden di kota utara Cairns terjadi ketika ketegangan di beberapa bagian Australia meningkat sebagai akibat dari pembatasan virus corona dan ketakutan terbaru yang disebabkan oleh munculnya varian Omikron yang pertama kali diidentifikasi di Afrika Selatan. Pejabat Kepala Inspektur Chris Hotsman mengatakan wanita itu ditahan dan polisi sedang merawat anak-anaknya. Kepada wartawan yang mengatakan dirinya berharap bahwa perempuan berusia 31 tahun tersebut akan didakwa dengan pembakaran dan kemungkinan pelanggaran lainnya. Wanita itu telah dikarantina selama beberapa hari dan ada masalah dengannya yang dikelola oleh pihak perwenang. Nusantara TV melaporkan.